Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan kita akan berdoa Ya Tuhan tolonglah kami supaya setiap kali sabdamu diberitakan kami selalu memiliki kesediaan untuk mendengarkan dengan baik dan membuka diri kami kepada Tuhan yang hendak menjumpai kami lewat sabda Tuhan Tolonglah kami memahami sabdamu dan biarlah sabdamu ini boleh menuntun hidup kami di sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan akan saya bacakan dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-6 lalu dilanjutkan ayat 15-22 Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-6 dilanjutkan ayat 15-22 yang berkata demikian Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah sorek yang namanya Delilah Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepada perempuan itu sambil berkata Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson Ceritakanlah kiranya kepadaku Karena apakah kekuatanmu demikian besar Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan Ayat 15 Berkatalah perempuan itu kepadanya Bagaimana mungkin engkau berkata Aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku Dan tidak mau menceritakan kepadaku Karena apakah kekuatanmu demikian besar Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya Dan terus mendesak-desak dia Dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya katanya Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku Dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain Ketika dilihat dirilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya Disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin katanya Sekali ini lagi datanglah kemari Sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya Sambil membawa uang itu Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya Lalu dipanggilnya seorang Dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya Lalu berserulah perempuan itu Orang Filistin menyergap engkau Simpson Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan merontah lepas Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia Orang Filistin itu menangkap dia Mencungkil kedua matanya dan membawanya ke gasa Disitu ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga Dan pekerjaannya di penjara ialah menggilit Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur Sahabat GKI Ada suatu jargon yang terkenal menunjukkan tiga hal Yang kerap menjadi orientasi hidup manusia yang perlu diwaspadai Jargon itu merupakan akronim Harta, tahta, dan wanita Yang dimasak ini pernah dipelesetkan menjadi harta, tahta, dan sepeda Ketika sepeda begitu buming kala itu Mengapa perlu diwaspadai? Karena tiga ta yang sesungguhnya netral ini Ketika menjadi orientasi hidup yang terutama Maka akan membawa petaka yang menghancurkan Simpson adalah salah satu hakim yang diberkati Dengan kekuatan istimewa yang berasal dari Tuhan Mencermati kekuatan Simpson membuat saya teringat dengan kehebatan para superhero Yang ada di film-film Dan tidak terkalahkan Tapi tidak kekuatan Simpson itu memang luar biasa Sehingga dia memang tidak terkalahkan oleh musuhnya Kita perlu tahu bahwa kekuatan itu sebenarnya diberikan Tuhan Supaya ia menjadi berkat Bagi bangsa Israel yang dipimpinnya Namun sayangnya orientasi hidup Simpson banyak kali pada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Simpson yang tidak terkalahkan itu dibutakan oleh seorang perepuan Yang membuatnya jatuh cinta Yakni dirilah Karena cintanya Simpson kemudian membocorkan rahasia kekuatannya Kepada dirilah yang merengek-rengek dikatakan dalam bacaan kita tadi Kepada Simpson Yang sudah tidak jujur dalam tiga kali kesempatan Kalau kita mencermati kisah Simpson Rasanya seperti tidak masuk akal Tiga kali orang Filistin menyergap dia Atas info dirilah Tapi ia membiarkan rahasianya diketahui Oleh dirilah yang membuatnya dikalahkan Cungkil matanya dan dipermalukan Memang di akhir hidupnya Alkitab mencatat bahwa Simson membunuh musuhnya lebih banyak dari selama ia hidup Artinya dia berusaha memperbaiki kesalahannya Tapi dari kisah Simpson ini kita belajar satu hal Kekuatan Simpson ini Sebenarnya berasal dari Allah sendiri Rambut itu Kalau kita Lihat Sebenarnya lebih jauh lebih jauh sebenarnya merupakan tanda kehadiran Dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya Simson hancur karena menyingkirkan kehadiran dan penyertaan Tuhan Sang pemberi berkat kekuatan itu Sehingga kita melihat di ayat 20 terdapat frasa Tuhan telah meninggalkan dia Menyedihkan memang Membaca kalimat ini Sebab saat jatuh cinta pada delilah Orientasi hidupnya bukanlah Tuhan Tetapi delilah Dan itu kemudian yang menghancurkannya Sahabat GKI Pakailah berkat Tuhan Dalam hidup kita Untuk menjadi berkat Dan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan Jangan sampai Berkat Tuhan Menyelokan kita Dan membuat kita Melupakan kehadiran Dan penyertaan Tuhan Sang pemberi berkat Utamakanlah Tuhan Sang pemberi berkat Dan bukan utamakan berkat-berkatnya Hanya untuk menyenangkan diri kita Jika Tuhan yang terutama Maka berkat-berkat darinya Akan kita pakai untuk menyenangkannya Dan bukan menyenangkan diri sendiri Ataupun disalahgunakan Siapa yang terutama Kiranya Tuhan Yang terutama Di dalam kehidupan kita Demikianlah renungan hari ini Kiranya Tuhan memberkati Seluruh karya kita hari ini Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!